Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih yang udah stress dengan channel Yata sama official lagi, semoga kalian semua sehat Berkebar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat Alhamdulillah, Herabillah, Alamin, Kaisam, Muwaras Masya Allah, Kaisam, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang dan memajikan Tentunya diberikan kekuatan sampai finish Teman Kaisam yang bahagia juga, jangan lupa bersyukur Yang masih kesulitan, terlilit hutang-piutang Pinjol, rentenir, dan lain-lainnya Semoga Allah mudahkan dalam membayar Ya boy, selamat pagi Lagi pada ngapain cuy? Cerahwatan, Kaisam, panas dalam ya Kering ya, sekarang tuh ya, awas bibir pecah-pecah Pada gatel-gatelannya, memang sekarang lagi Perubahan musim Dijaga kondisinya, karena majikan sekalinya kita sakit Udah Cemberut ya cuy Oke, hari ini kita bahas apa? Hari ini kita bahas Teman kita yang meninggal dunia Semalam ya, tanpa ada sebab Tanpa ada Tanda-tanda ya cuy ya Tapi ya mungkin teman-teman yang di sekitarnya mungkin udah merasa aneh ya Ini dari bentuk fisiknya ya Kita gak ngebully, tapi memang besar ya Kayak diabetes ya Kayak obesitas gitu cuy Dia tiba-tiba meninggal dunia di kamar kosam sipo Sebenarnya Kaisam itu mendapatkan informasi dari semalam Cuma Kaisam hold dan Kaisam pun tidak bertanya ke siapa-siapa Karena Kaisam gak mau cari konten ya Jadi, kalau misalkan ada orang yang datang ke Kaisam minta tolong ya Kaisam bantu semaksimal Kaisam Tapi ujug-ujug Kaisam yang hubungi mereka yang gak gitu juga konsepnya ya Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu bisa berpikir Oh, kita ada di luar negeri nih Kalau kita ada apa-apa, siapa sih yang harus kita laporkan pertama kali? Yo, KJRI Ya, KJRI adalah perwakilan negara yang melindungi pekerja migran yang ada di Hong Kong Nah, pertanyaannya Semalam itu, mbaknya pekerja migran Indonesia secara resmi atau overstay? Nah, ini Kalau bagaimana kalau misalkan dia overstay Kaisam Udah meninggal kayak gitu Siapa yang bayar peti jenazahnya Siapa yang bayar tiket pesawatnya untuk pemulangannya ke Indonesia Nah, maka dari itu kenapa Kaisam itu gembar-gemborin kepada kalian yang overstay Ayo, surrender, surrender, pulang, pulang Mumpung kalian masih sehat gitu Tapi kadang sehat itu malah dijadikan anak-anak overstay di luar sana Ah, mumpung masih sehat Padahal justru saat kita ada di luar seperti itu Justru sebenarnya uji yang diuji gitu Nah, pastikan apakah jantung kalian aman Pastikan apakah jantung kalian tidak berhenti berdetak di hari ini Bayangkan Kalau tiba-tiba kejadian yang semalam ini Besok terjadi dengan kalian Apa yang terjadi? Biarin aja Kaisam Kita meninggal di sini Kita juga udah mati Nggak bakal mikir Itulah egoisnya teman-teman kita Yang tidak pernah berpikir panjang Oh, gimana ya kalau saya Kan kita nakal Kalau kita kan normal ya Kalau kita overstay nih pasti akan mikir Nanti gimana ya kalau kita sakit di sini Gimana kalau kita meninggal ya Orang tua saya punya uang nggak ya untuk ngembalikan saya Nah, kadang anak overstay di luar sana itu kan Tidak memikirkan keluarganya Yang ada Saya kerja di sini untuk keluarga saya di Indonesia Salah Ya Apapun konsekuensinya Jika kalian di terminit majikan Diputus kontrak Pulang secara prosedural Jangan ngeyel Untuk minta tambahan di sini Apalagi melampaui batas Untuk mengambil Suwaka ya Atau peperan Sekarang peperan aja Banyak yang ditolak cuy Karena sistem pemerintah Nongkong Yang mau nggak mau Masa nampungin kalian aja Ya penuh lah negara ini cuy Iya kan Pastinya ada sistem yang Menolak kalian Menolak kalian Cuma ngeyel kalian itu Harusnya dideportasi langsung Secara tidak langsung Saat kerja langsung Buang aja pak Kenapa kaya Tisam itu Kasar ngomong Bukan kasar Kadang kita itu ngomong Pelan-pelan nggak didengar ya cuy Oke ayo kita Bahas mbaknya yang semalam Jadi semalam itu cuy Di salah satu kosan Sam Suwipo Ini namanya Mbak A aja ya Sebenarnya kaya Tisam udah tau identitasnya Ini ternyata orang kaya Tisam sendiri Orang yang namanya cuy Orang Trisi nih Kaya Tisam juga lagi minta nomor keluarganya Ya barangkali untuk tahlilan ya Ya itu hanya sebatas itu Kaya Tisam tuh hanya sebatas Sesama muslim Yang ibaratnya taziah ya Kalau misalkan untuk Meng-cover biaya Overstaynya dia untuk pemulangan Ya kaya Tisam juga Bukan orang yang Apa namanya Banyak uang gitu ya Ya sebatasnya kita Membantu saja ya Jadi ceritanya si mbak ini Ini umurnya itu Masih kelahiran Sembilan dua itu Berarti 32 tahun ya Masih muda banget Masih muda Tapi dalam bentuk fisik Sekali lagi Dia itu seperti orang obesitas Gendut ya Semalam itu Jam tujuh Ini di salah satu Kos Sam Suwipo Ini mereka ini lagi Prepare pada mau makan ya cuy Biasalah leha-leha Di sebuah kamar kos Dia nonton Youtube Dan lain-lain Cuma saat mau makan Ini dibangunin Gak bangun-bangun cuy Si mbak ini Di atas kasur posisinya Pas dicek Ternyata di jam 8 kurang Mbaknya udah tidak bernafas Panik dong Secara kosan itu Banyak anak kosongan Iya kan Pengen kepo Gimana kelanjutannya Tapi dia juga menyelamatkan diri sendiri Orang kita kosongan kok Pasti ini pade Akan naik Pasti polisi akan naik Investigasi Cuma disitu ada beberapa Anak paper Ya dimana Anak paper kan aman ya Kalau ketemu polisi ya Bisa aja alasan Dia numpang disini Alasan Gak tau pak Kalau dia overstay Dia ngakunya tunggu visa Ya kan Kan bisa aja kita berbohok Padahal kan kita tau Keadaannya dia ini Overstay Jadi anak-anak yang kosongan ini Udah pada berisatin Untuk mana-mana itu Kabur kemana-mana Iya kan Nah akhirnya Datanglah ambulans Dan dibawa ke rumah sakit Sekarang lagi masa Investigasi Katanya kaya hati sam Banyak pade Ya jelas Apalagi ada yang meninggal Pasti bakal ditanya Kenapa ini Terus identitasnya gimana Status Status pekerjaannya gimana Disini Lagi-lagi Deterjennya kaya hati sam ini Banyak Walaupun kaya hati sam Tidak mencari informasi Banyak yang menginformasikan Kepada kaya hati sam Ini bukan berarti Dia mensupport kaya hati sam Itu bikin konten Ghibah Tapi ada edukasi yang bisa kita ambil Pembelajarannya bersama Iya kan Nah ini Siapa yang mengira Kalo misalkan kematian itu Secara mendadak Ada yang memprediksi Enggak Karena kita ini Sudah diliputi Kesombongan yang Wih Ngomong apa sih Orang kita masih sehat Nah ini kejadiannya Kalo meninggal kaya gini Gimana 32 tahun Jadi Si temannya Ini bercerita Ternyata Amazing Mbaknya ini Determinate majikan Dua bulan yang lalu Jadi Mbaknya determinate itu Dikarenakan kasus bank Dimana ada surat bank Yang masuk ke rumah majikannya Majikannya marah Dan mungkin Dari kemarin-kemarin Mencari celah Gimana caranya Mbak ini Determinate Sebenarnya Kontrak barunya Dengan majikan ini 2023 cuy Berarti Ini di bulan Kontraknya itu Di bulan Juni 2023 kemarin Berarti finishnya Ini bulan Juni 2025 Belum finish kontrak Dia diputus kontrak Sama majikannya Akhirnya si pekerja migran ini Karena dia menanggung bank Dengar-dengar cuy Paspornya pun digadai Tapi Kayatisah melihat Paspornya ini panjang Sampai 2034 Berarti ini Baru memperbarui Paspor mbaknya Cuma entah Dimana paspornya ini berada Kalian Rentenir Kalo megang paspor ini Kembalikan ke KJRI Supaya Proses pemulangannya Lebih cepat Ya Wih Diklasin aja Gimana orang mbaknya Udah meninggal Iya kan Akhirnya si pekerja migran ini Hampir 8 ribu cuy Membayar semua hutang-hutangnya Per bulan Maka dari itu Dia berpikir ulang Untuk pulang ke rumahnya cuy Gimana kalo saya pulang Saya banyak hutang Akhirnya keputusannya Untuk mengambil Pekerjaan serabutan Di Hongkong Padahal Dia ini Mikirnya gini Ya daripada saya di rumah Kerja apa Udah lah kerja disini Iya kan Bahkan dengar-dengar Mbaknya pengen Apa namanya Jadi trend gitu cuy Cuma karena bodinya itu Nggak masuk Jadi dia memilih Untuk Masak aja Dan dijual kembali Ke toko Indo Ke toko-toko Terus dia keliling Nah Mbaknya ini dijuluki Made Made itu kalo bahasa Indramayu Itu Nenek Orang yang tua Karena mungkin dari fisiknya Yang udah kayak Nenek-nenek Jadi sebutannya ini Made Dia ini biasa Masak di kosannya Masak lontong Masak makanan Orangnya memang baik Orangnya baik Super Justru kadang Orang-orang yang terlihat hutangnya Adalah orang-orang yang baik Yang dermawan Yang suka brol-brolan Karena dia tidak berpikir Untuk dirinya sendiri Nah mulai hari ini Kalian harus perhitungan Perhitungan itu bukan pelit Tapi kita harus memperhitungkan Ini untuk hidup kita Kalau saya kasihkan semua Sama mereka Kita bisa makan Enggak Nah kita tuh harus Mulai kayak gitu Nah termasuknya Si almarhum ini Ini orangnya baik Suka ngasih Makanannya Kalau masuk Udah ini makan Udah ini makan Kamu nggak ada makannya Karena dia mungkin Akan berpikir Saya juga hidup di luaran Kalau saya nggak baik Gimana nanti Kalau nasib saya nggak baik Semua kerjaan serabutan Diambil Yang mau mijit Dikasih berapa aja Mau Karena apa? Karena demi Untuk bisa membayar kos Demi bisa membayar bank Mengirimkan Beberapa uang Untuk keluarganya Jadi kaki di kepala Kepala di kaki Tidak dirasa capeknya Kita merasa Bahwa kita masih bisa Bergerak Bernafas Sehat aja Ternyata dalaman kita Body kita Remuk Tiba-tiba meninggal Ada beberapa kemungkinan penyakit Dimana dia mendapatkan Serangan jantung Atau dia ini diabetes Dimana diabetes Ini kalau misalkan Gulanya tinggi Ini bisa menyebabkan Apa namanya Hilang kesadaran Kalau misalkan Gulanya ini rendah pun Dia juga bisa menghilangkan Kesadaran Saat gula ini Tidak stabil Di dalam tubuh kita Nyerangnya apa? Komplikasi Nah maka dari itu Ayo kita pentingnya Olahraga Dan untuk Kamve Diet Kak Isam juga lagi diet Jadi Kak Isam Ngeri-ngeri sedap ya Jadi akhirnya Kak Isam minum susu Bukan minum kopi Aduh Nah Itulah Cerita semalam ya Almarhum Tiba-tiba Tidak ada nafas Saat dia di kasur Kos-kosan Ini kos-kosan ini Kita gak tau Akan gimana Nanti ke depannya Akan dibuat Lebih Apa namanya Diperbaharui Gitu kan Untuk ditutup ceritanya Kalau ada yang meninggal disitu Atau rumor ini Pasti akan tersebar Eh jangan di kosan itu Ada yang meninggal disitu Ya kan Ini juga dampak Untuk pemilik kos-kosannya Pemilik kos-kosan ini Biasanya anak paper Yang pengajuan ISS Dimana mendapatkan Bantuan untuk Menyewa rumah Kadang untuk mencari tambahan Anak paper Menyewakan kamar Yang ISS Ini ke orang lain Jadi bisa disekat Kalau kamar ini Kita kontrak Misalkan 2.500 sebulan Kita bisa Sekat jadi 4 Itu kan Menjadikan Tambahan Untuk anak si paperan ini Ya begitulah modusnya Untuk mencari tambahan Uang Terima gak terima Omongan kaya Tisam Ya memang kenyataannya Seperti itu Apakah kaya Tisam Kasihan Kaya Tisam Boru-boru kayak gini Itu karena apa Karena kaya Tisam Kasian Maksudnya Selagi kalian ada nafas Ya pulang Surrender Kaya Tisam Gimana caranya Surrender Menyerahkan diri Apakah lama Apakah di penjara Enggak Sok Surrender Kalau kalian gak ada paspor Kalian bikin dulu Ke kantor polisi Kehilangan Gak usah takut Gak akan di penjara Kamu ngomong pak Saya osong funnya naik Asal kamu Apa namanya Liatin paspor depan kalian Terus kamu bikin Surat kehilangan dulu Langsung ke Sun 1 O Ke gedung enforcement Bukan di gedung Domestic helpernya Gedung Paling pojok Itu namanya Gedung enforcement Untuk Apply surrender Untuk pemulangan Paling pojok Terus disitu Kalau misalkan ada saat pump Ngomong aja I want to surrender Saya mau pulang Nanti kamu Disuruh nunggu Nanti kamu Daftar di loket Nanti dikasih stiker Lantai 13 Yang ditempel di Apa namanya Di Di baju Nah nanti Bukan kalian yang naik Ke lantai 13 Tapi ada staff Yang turun ke bawah Untuk jemput kalian Ke lantai 13 Jadi sekarang sistemnya Begitu ya Kamu surrender disitu Kamu serahkan semua dokumen Kamu interview sebentar Setelah itu Kamu datang lagi Bulan depannya Itu masa investigasi Kamu berjalan Kalau kamu tidak Melakukan kriminal Atau tidak Tersandung hukum Satu setengah bulan Dua bulan Juga kamu udah bisa pulang Ke Indonesia Imigrasi udah 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 kasih tau ke kamu Kamu beli tiket ya Terus Kamu langsung kesatin Temuin Dati lawyer ya Atau pengacara publik Terus kamu pulang Selesai Cuma dua bulan Prosesnya Tidak dipenjara Jadi siapa Yang nakut-nakutin kalian Kalau kalian akan dipenjara Dipenjara itu Saat kalian Overstay Melakukan pekerjaan Ilegal Nah itu udah langsung Diringkus cuy Sebelum kalian ditangkap Ayo Surrender Cepat pulang Kaisem support Yang gak tau informasinya Kaisem Kais tau Kaisem bimbing Sampai kalian pulang Oke ya Itu untuk Overstay Nah Kaisem Nanti Pembiayaan Pemulangannya gimana Nah ini Yang ditakutkan kita Kalau kita Secara ilegal Seperti ini Tidak memiliki Yang namanya Overstay itu apa sih Overstay itu adalah Orang yang Melebihi batas tinggal Di suatu negara Nah ini sebenarnya Dia ini Sudah masuk Skala deportasi Dan harus meninggalkan Negara tersebut Tapi mereka memilih Menetap Nah ini Namanya anak-anak Overstay Nah bagaimana Kaisem kalau meninggal Posisinya kayak Mbak semalam Nah itu tadi Setelah investigasi Polisi selesai Dan lain-lain Ini Kan KJRI Pasti tau Ya kan Terus KJRI Menghubungi pihak keluarganya Untuk Pembiayaan Si mbaknya ini Jadi dibiayain sendiri Iya Kalau mbaknya ini punya uang Ya pakai duit mbaknya Kalau mbaknya gak punya uang Ya berarti orang rumahnya Keluarganya Nah bagaimana Kalau keluarganya gak mampu Nah ini dibebankan Kepada negara asal Dengan cara apa Dengan cara Keluarganya memohon Kepada BP2MI Untuk diteruskan ke Kemenlu Untuk menyatakan bahwa Kamit Dalam ketidakmampuan Memulangkan jenazah Dari Hong Kong Prosesnya on procedure Yang kasihan siapa mayat Mayatnya pasti terluntah-luntah Setiap hari Pembiayaan membengkak pastinya Nah Betapa merepotkan kita Betapa kita Menyusahkan Semua orang Dari egoisme kita sendiri Jangan jadi jahat-jahat lah cuy Ya Harusnya kan Kalau misalkan Ini made Pinter masak Pinter apa Ya pulang aja loh Bikin rumah makan loh Di Indonesia loh Bikin warung loh Di Indonesia Dapet rejeki Dapet rejeki tuh Jangan dilihat besar kecilnya Tapi berkahnya Percuma kamu gaji disini Gede Kalau gak berkah ya Abis aja Kayak siapa Kayak saya Kayak siapa Nah begitu cara pemulangannya ya Kalau misalkan Dari pihak keluarga Mampu Untuk membayar Semua biaya administrasi Pemulangan jenazah Di Hongkong KJRI hanya sebatas Pengurusan dokumen saja Ya Nanti dibantu Untuk mengurus Apa namanya Pas Paspor mbaknya Paspor yang ngantarnya Terus Pembelian peti jenazah Surat kematian Surat ekspor Dari negara asal Banyak lah prosesnya ya Tapi insya Allah Ini mbaknya Sudah Pasti sudah Ditangani KJRI Ya Pasti akan dilacak Keluarganya dimana Kayak siapa aja Udah tahu Identitasnya dia Dari trisi Ya semoga aja KJRI bisa semaksimal mungkin Membantu pemulangan Mbaknya Kita doakan cuy Semoga Almarhum diterima Almarhumah diterima Amal ibadah Dan iman islamnya Dimudahkan dalam proses Pemulangannya Dan menjadikan cambuk Untuk anak-anak overstay Di luar sana Jadi tolak ukur Untuk melakukan surrender Segera Ya Cepat pulang Jangan sampai Kalian yang Menyusul air Yang enggak ya Pokoknya intinya Kematian itu Tidak ada yang tahu Maka dari itu Lebih baik Kalau misalkan kita salah Cara kita prosedur Cara hidup kita di Hongkong Salah Yuk pulang aja Yuk See you next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh No overstay Oke Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax